Ya, fans Vietnam memberikan teguran keras kepada Don Van Ho kepada aksinya di PLFF yang sangat buruk Pemain bertahan Vietnam, Don Van Ho juga menjadi pemain yang tidak disukai oleh sebagian fans Vietnam Don Van Ho yang menjadi pemain kontroversial pada laga Vietnam vs Malaysia dalam lanjutan laga grup B PLFF 2022 di Stadion Maedit Aksinya pada menit ke-16 yang menyikut Azam Azmi saat Malaysia itu mengejar bola ke kotak penalti lolos dari hukuman wasit Van Ho yang berebut bola dengan Azmi terjatuh di dekat papan iklan Sebelum bangun, Azmi sempat terlihat menedang dan mengarahkan sepatu ke kepala Van Ho Namun beberapa pihak menilai justru Van Ho yang terlebih dulu melanggar Azmi hingga terjatuh menabrak papan iklan Ya, Vietnam menang 3-0 atas Malaysia yang bermain dengan 10 orang akibat Azam Azmi menerima kartu merah Don Van Ho pun menjadi salah satu pemain yang dibenci supporter Malaysia akibat dua aksi kontroversinya itu Eks pelatih Laos, Thailand, U23, dan Timnas Vietnam putri Stephen Darby juga memberikan penilainya terhadap aksi Don Van Ho yang sangat buruk Menurutnya, Van Ho harus memang dihukum akibat dua aksinya itu Saya pikir Malaysia harus diberi hadiah penalti dalam situasi ini Karena Van Ho melakukan kesalahan fatal pada menit 16 Ujar Darby Ucapan Stephen Darby soal Don Van Ho yang dimuat dari VN Express diamini oleh pendukung Vietnam sendiri Sebagian besar supporter Vietnam juga tak suka dengan aksi Van Ho saat lawan Malaysia Dan terlihat dari total 393 komentar di artikel VN Express Benar, Van Ho harus diusir dari lapangan Tidak bisa dimaafkan sikutan buruk seperti itu Kata komentar berusir Kuan Benar, Van Ho adalah pemain yang menggunakan lebih banyak kekuatan ketimbang otak Meski saya orang Vietnam, saya setuju dengan Stephen Darby dan Hao tidak sportif Dia layak di kartu merah Kata Nualin Jadi menurut kalian, apakah Van Ho layak seharusnya dibanet dari AFF? Berikan berikut kalian di kolom komentar Berikan berikut kalian di kolom komentar